Oke, halo teman-teman. Balik lagi sama gue, Jule. Dan sekarang kita ada di konten bedah rambut. Oke, jadi bedah rambut itu adalah konten di mana gue akan ngebahas rambutnya orang. Nge-review rambutnya orang. Unboxing, kalau nggak? Kalau unboxing itu harus ada box. Pokoknya semuanya akan gue review dari mulai mukanya, terus jenis rambutnya, terus juga model rambutnya apa sih? Supaya kalian nanti ketika mau cukur di barbershop di manapun itu, kalian bisa ada referensi gitu. Kalian tahu bentuk wajah kalian itu gimana, jenis rambut kalian itu gimana, terus cocok nggak sama model yang kalian pengen? Oke, langsung aja. Dan di sini gue akan bedah rambutnya Levi Ackerman. Sebelumnya kemarin gue sudah pernah bikin videonya Levi Ackerman. Di sini kita lihat satu bulan yang lalu. Nah, ini hasil yang gue potong kemarin. Gue sempat jelasin bahwa untuk model ini sebenarnya jauh daripada Levi Ackerman ini. Karena bentuk wajahnya, terus jenis rambutnya itu sedikit berbeda. Tapi di sini tuh gue usahakan supaya hampir mirip gitu sama si Levi Ackerman. Oke, di sini sudah ada Levi Ackerman. Langsung aja kita ke bentuk wajah ya. Jadi bentuk wajah di sini sudah pasti lancip, tapi ini lancipnya kayak keterlaluan gitu loh. Ini kayak tajem banget gitu. Berarti bentuk mukanya yang triangle, yang segitiga. Nah, untuk pola rambutnya di bagian sini, depan sini, rata sih harusnya ya. Nih, ini, 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 rata nih. Nah, karena ada yang segitiga, ada yang M, terus ada yang melengkung gini, bulat gitu juga ada. Kalau di sini dia rata. Ketipe rambut sekarang, nah ini yang paling penting. Karena kalau kalian pengen ngikutin Levi Ackerman, kurang lebih tipe rambutnya itu harus yang di tipe 1A. 1A itu lurus, halus. Atau paling jauhnya itu yang 1B lah. 1B ini lurus tapi agak gelombang sedikit. Dan sini agak tebal, tipe 1B. Itu kemungkinan harus di pengguntingannya itu harus lebih banyak pakai gunting blending, gunting tekstur gitu ya. Atau gunting penipis supaya lancip-lancipnya si Levi Ackerman. Dia kan lancip nih, nih rambutnya tuh. Nah, ini tuh lebih, lebih kelihatan gitu, lebih bagus. Gitu, kita langsung ke mode rambutnya. Mode rambutnya apa sih si Levi Ackerman ini? Oke. Loh, kok begitu? Kalau untuk mode rambut sudah dipastikan dia itu middle part ya, atau belah tengah. Tapi tidak terlalu tengah. Half middle part, setengah belah tengah. Iya, begitulah pokoknya ya. Nih, kita lihat di sini nih. Tapi secara potongan ya, kalau gue potongan rambutnya dia kayak kemarin tuh, itu polanya itu pakai belah tengah. Cuman pas stylingnya memang tidak terlalu tengah, supaya sesuai dengan karakter aslinya. Yang paling menarik adalah di bagian samping. Di sini kita lihat beda bagian samping dan atas. Kemungkinan kalau aslinya, itu berarti disconnect. Tidak nyambung. Bagian sampingnya itu tipis. Bagian atasnya itu tebal dan tidak nyambung. Disconnect gitu, kayak jamur gitu. Sep gitu ya. Nih, semuanya. Sampai belakangnya. Oke, di sini kalau untuk potongan, dia itu lebih ke koma hair ya. Karena ada bentuk segitiga gitu. Tapi, gue tuh nyebutnya apa ya? Kalau tajam-tajam gini ya. Ini kan tajam-tajam gini ya. Kalau tajam ke atas itu namanya spiky. Spike gitu ya. Cuman kalau tajam-tajam ke bawah itu... Spik. Boong. Spik kali ya. Spik mulu loh. Ya, intinya dia lebih tipis dan tajam gitu. Ini kemungkinan kalau real life itu kayak gini nih. Dan ini pengguntingannya itu banyak menggunakan gunting penipis. Atau gunting tekstur. Jadi, cara guntingnya itu dibikin serong dari bawah. Hap, hap, hap. Sampai, hap, hap, hap. Sampai bener-bener jadinya tuh tajam kayak gini. Kayak kemarin yang gue lakuin nih. Itu juga pake gunting dari atas ke bawah. Hap, 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 hap. Jadi, tajamnya itu keliatan. Oke, kita lihat di kalau cosplay ini. Tuh. Kalau di real life dia lebih panjang rambutnya. Tajamnya nggak terlalu tajam. Jadi, jangan berekspetasi mirip. Ackerman gue pernah lihat di mana gitu. Di TikTok atau di mana gitu. Dia bikin bener-bener mirip. Kalau di realnya mirip kayak gini itu kayaknya akan lucu sih. Kayak aneh aja gitu. Kalau bener-beneran potongannya itu disamain kayak animenya gitu ya. Nah, gue rasa yang harus kalian paham di sini adalah. Mentransformasikan dari anime ke real life. Itu tidak akan bener-bener sama gitu. Nggak akan setajam kayak tadi di animenya. Kalau kalian pengen potongan kayak gini. Minimal rambutnya. Terus bentuk muka. Kalau wajah muka. Cakal pangga itu belakangan deh. Yang penting bentuknya. Tajamnya ini mirip dulu. Sama rambutnya itu lurus. Terus yang bener-bener jatuh gitu. Kalau yang ikal itu agak susah. Harus bisa sih dipaksain dicatok. Itu bisa juga gitu ya. Jadi, sekali lagi. Buat kalian yang pengen model kayak Levi Ackerman. Itu bentuk wajahnya sekitiga. Terus tipe rambutnya lurus yang satu A. Dan model rambutnya itu namanya gula tengah. Jenis potongannya. Stylingnya koma hair. Atau bisa kerten-kerten juga. Cuman kertennya itu lebih yang berantakan lah. Cuman secara jenis potongan lebih ke belakang aja. Buat kalian yang pengen cukur Levi Ackerman. Bilang ke abangnya potongannya itu belakang aja. Ini kan belahannya nggak terlalu tengah ya. Terus dipotongnya belahannya agak samping juga. Nanti jadinya beda sebelah. Gue saranin kalau mau potongan Levi Ackerman. Potongannya itu belakang aja. Sama ratain aja kiri-kanannya. Supaya nanti pas stylingnya lu bisa agak ke kanan dikit. Atau agak ke kiri dikit. Selalu gue ingatkan buat kalian nih. Mau tipe rambut apapun lurus, ikal, keriting, segala macem. Yang penting itu rambutnya sehat. Rambutnya itu terawat. Dari sekarang kalian mulai-mulai merawat rambut kalian. Karena model apapun. Kalau rambutnya sehat. Itu hasilnya akan lebih maksimal. Lebih bagus. Sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mantengin video-video gue yang lama juga. Terima kasih banget. Dan pokoknya jangan lupa subscribe juga. Dan buat kalian yang pengen potong sama gue. Silahkan follow Instagram gue di athejul. Semua infonya ada di sana. Harga cukur, segala macem. Jadwal semuanya ada di Instagram gue. Jadi silahkan follow. Dan untuk selanjutnya. Kalian mau gue bedah rambut siapa? Silahkan komen. Oke jadi sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule. Jangan lupa sisirat. Sub indo by broth3rmax